Sekali Anda ke Starbucks, sama dengan Anda belanja Rp50.000, sama dengan 5 kg beras. 5 kg beras cukup untuk makan satu minggu keluarga. Oke, ayo, mari kita mendukung. Janganlah saya pun sudah compang-camping ini karena ancaman Corona. Salam Pak Manfaris. Salam Pak Manfaris. Anggota DPR, harta kita itu kita tidak bawa mati. Tolong semua gaji Anda, khususnya satu bulan saja dicumpangkan untuk seluruh. Pakai untuk membeli beras, maka akan jutaan penduduk Indonesia selamat. Salam kepada anggota DPR yang terkormat. Ingat program 10 kg beras dari Port Manfaris. Program 10 kg beras untuk rakyat yang kurang baik ekonominya, yang menderita karena Corona. Di Jabotame ada 25 juta penduduk. Diperkirakan 2 juta penduduk mampu. Kalau 2 juta penduduk menyumbang 10 kg beras, maka akan terkumpul 20 juta kilogram. Sekali Anda ke Starbucks, sama dengan Anda belanja 50 ribu, sama dengan 5 kg beras. 5 kg beras cukup untuk makan satu minggu keluarga. Oke, ayo. Mari kita mendukung. Jelana saya pun sudah compang-camping ini karena ancaman Corona. Salam Port Manfaris. Oke. Bantuan dari anak-anak Port Manfaris. Tidak bisa dibagikan di rumah. Takut tetangga protes. Jadi kita salurkan, kita kirim melalui supir. Kita akan sering-sering mencoba mengirim. Setelah kita dapat informasi siapa yang kira-kira membutuhkan. Ini hari ini tanggal 6 April. Akan berangkat. Pengiriman bantuan sembako untuk rakyat-rakyat yang membutuhkan. Supir-supir Fatman Paris sudah mempersiapkan sembako yang mau diantar kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini, hari apa ini? Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 6. Tanggal 6. Hari Selasa. Selasa ya? Oh, Senin ya? Hari Senin. Tanggal 6. April. Akan diberangkatkan sembako-sembako dari sumbangan anak-anak Port Manfaris kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Semoga sehat semuanya dan lolos dari ancaman Corona ini. Terima kasih telah menonton! sahabat kita Otman Paris tetap ya untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan sosial berupa sembako bagi yang membutuhkan. Terima kasih untuk Pak Otman mudah-mudahan apa yang sedang dilanda atau dirasakan oleh bangsa Indonesia menghadapi COVID-19 bisa berlalu. Pasti berlalu. Selamat bekerja. Merdeka! 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 Terima kasih.